Kita menahan diri dulu, sebentar saja. Ini grafiknya sudah cukup membaik, jadi jangan. Ratusan pemudik telah masuk Solo. Ada yang telah dievakuasi ke Donohudan. Ratusan pemudik terdeteksi masuk ke kota Solo sejak dua pekan kemarin. Hal ini didapati dari hasil pendeteksian anggota yang ada di terminal Tirtonadi, Stasiun, hingga Satgas Jogotongo. Kapol Resta Solo Kompespol Ades Afri Simanjuntak mengatakan, sebanyak 975 personil ditambah satu-satuan setingkat kompi atau SSK. Anggota TNI dan satu SSK, jajaran Satprimo Polda Jateng siap diterjunkan dalam pengamanan kebijakan larangan mudik pada Kamis 6 Mei 2021 hingga 17 Mei mendatang. Dalam operasi Ketupat Candi, tahun ini anggota akan bekerja ekstra. Menurutnya, setiap orang yang masuk ke kota Solo wajib membawa SIKM. Selain itu juga harus bisa menunjukkan surat bebas dari COVID-19. Apabila tidak bisa menunjukkan surat hasil rapid maupun PCR, akan dilakukan tes di post-screening dan tracing atau testing dan treatment atau 3T. Sementara itu, wali kota Solo, Ibrant Raka Bumi Raka mengatakan, kota Solo sudah bebas dari wilayah zona merah COVID-19. Sampai saat ini, mayoritas wilayah di Solo berada di zona hijau dan zona kuning, supaya masyarakat menahan diri untuk mudik atau melakukan perjalanan. Dia berharap pencapaian baik terhadap penekanan angka COVID-19 saat ini dapat dipertahankan. Sekali lagi, saya tidak menganjurkan untuk terlalu banyak lagi. Kita menahan diri dulu, sebentar saja. Ini grafiknya sudah cukup membaik, jadi jangan karena mudik malah naik. Kita menahan diri dulu sebentar. Sehingga tanggal 17 Mei, selama 12 hari, ada pun personil yang kita libatkan selama pelaksanaan operasi ketupat Candi 2021 ini, sebanyak 975 personil. Termasuk, porositas Surakarta juga mendapat backup kekuatan dari personil TNI, sebanyak 1 SSK, dan juga dari Pesat Primopida Pula Jateng, juga selebanya 1 SSK. Bahwa kita mendirikan 5 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Khusus untuk 5 pos pengamanan ini, kita dirikan, sengaja dilakukan di batas-batas masuk kota, di perbatasan akses masuk kota Surakarta. Di Joglo, Palang Joglo, kemudian di Makuto, di Faroka, di Banyu Anyar, dan di Faroka, Joruk, Joruk. Dimana di 5 pos pam itu sudah dilengkapi dengan peralatan sop antigen maupun tenaga kesehatannya. Di masa penyediaan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei, walaupun hasilnya non-reaktif, wajib melaksanakan karantina selama 5 hari, di Solo Ternopak yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Surakarta. Atau hotel-hotel yang telah dituju oleh pemerintah kota Surakarta, namun untuk hotel dengan biaya sendiri. Dan di hotel pun kita akan meletakkan petugas pengamanan maupun penakkes yang akan mengawasi. Jadi bukan hanya dialirkan ke hotel, tapi juga kita awasi selama 5 hari masa karantina tersebut. Apabila nakal selama karantina di hotel ini, misalnya hari ke-2 atau ke-3, petugas kemudian mengetahui itu nanti akan kita bawa ke Solo Ternopak. Apabila itu nanti reaktif hasil testing, apa, dikirim ke rumah sakit terjualan COVID-19 di kota Surakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!